Audio Jumbo Audio Jumbo Sopir mobil Suzuki R3 yang terbakar di dalam area SPDU Jalan Jenderal Sudirman, Desa Perawas, Tanjung Pandan, pada hari selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, ternyata bernama Firman Shah usia 38 tahun. Sosok sopir mobil Suzuki R3 yang diduga mengendarai mobil pengerit BBM, merupakan warga Tanjung Pandan tersebut saat ini hanya bisa terbaring dan sedang menjalani perawatan di bed 5 kamar instalasi gawat darurat IGD, RSUD Dr. Haji Marsidi Judono. Berdasarkan pantauan belitung televisi berita di IGD, korban mengalami sejumlah luka bakar bagian, muka, tangan, dan kaki. Sementara itu menurut pengakuan salah seorang security yang yang bernama Dewi Lestari menyebutkan identitasnya, korban tadi dibawa menggunakan sepeda motor sekitar jam 10 lewat. Kebetulan saya yang piket dan menerima langsung, tegasnya. Sementara itu pengelola SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Desa Perawas, yang diketahui bernama Alung belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa terbakarnya mobil Suzuki R3 di dalam area SPBU. Ketiak hendak dikonfirmasikan, ia menjelaskan belum bisa, belum bisa, kata Alung sembari meninggalkan awak media dan masuk menuju gedung yang berada di area SPBU. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Livestreaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!